Intro Travelling ke suatu tempat memang gak lengkap kalau gak nyobain makanan khasnya nih guys Bener banget, ini yang gue sukai dari Indonesia Di setiap daerah punya makanan khasnya masing-masing kayak di Jepara ini Dan mumpung kita ada di Jepara, kali ini gue dan Lano mau mampir dulu nih Ke sebuah rumah makan yang rame banget Hmm katanya sih, makanan disini enak-enak, langsung aja deh Ayo kita masuk Bisa nih, bisa nih Hei guys, kita masih di Jawa Tengah nih, kita mau eksplor kotanya Tapi sebelum kita eksplor, enaknya kita makan dulu kali ya Gue lapar banget nih, bagaimana kalau kita coba makanan khas Jawa Tengah? Nah, karena kita lagi di Jepara, kita langsung aja nih kita cobain makanan khas disini Kayaknya disini enak nih Oke, my trip, my adventure To get away from your parents Makan yuk Nih, ada telur, ada hati, ini garang asem Tapi di Lano nyobain nih, sup Daging campur juga Udah lu pasti suka bro Yuk, ayo Kita duduk Nah, waduh kita lupa pesen minum Oh iya Gapapa, ntar juga diantar Nih, nasi lu nih Kita pesen minum ya Lu mau apa? Estetawan Ya, saya juga Estetawan Ya, saya juga Estetawan Haa Selamat makan Selamat makan Ini nih guys Ini nih yang kita rasain sekarang Garang asemnya luar biasa enak banget nih guys Nah, bagi yang belum tau garang asem ini Ini adalah makanan berupa ayam Yang dikukus bersama bumbu-bumbu tertentu Dengan menggunakan daun pisang Rasanya pedes dan seger banget Hmm Enak banget bro Bener kas Enak juga ternyata garang asemnya Gue mau pesen lagi ah Eh, weh udah mau abis nih bro Nah, pesen lagi aja Masih banyak bro Tenang Mbak Mbak Boleh pesen satu lagi garang asem ya Wah, kayaknya dia gak tuas nih Makan berbagi Udah ada Dia mau pesen sendirian Oke Wah banyak juga makannya ya Dari telur Sob sama garang asem Disikat semua Lelano lapar Laper Laper, laper, laper Terima kasih Pasti lapar kan Habis banyak aktivitas Kita harus makan lah Buat energi Tujuh Hmm Penasaran kan sama enaknya Lihat nih Kalau kita makannya nih Bener-bener lahap Bukan cuma karena lapar Tapi karena makanan ini Rasanya perfecto guys Yoi Pokoknya kalau kalian ke daerah Jepara Atau Kudus Jawa Tengah Harus nyobain nih Yang namanya garang asem Enak Pake banget Huhu Ayo kas Kita habiskan semuanya Hmm Gile Setiap gigitannya Gokil bro Nah, jangan kemana-mana Nah, kita akan lanjut explore lagi So stay tune in My trip My trip My trip Apa yang kalian bayangin tentang Semarang guys? Kota yang ramai Dan dihiasi dengan nuansa sejarah yang gak pernah terlepaskan Gue dan Rika sekarang lagi jalan-jalan di Kota Lama Semarang nih Berhubung hari ini weekend Jadi bener-bener rame banget guys Kawasan Kota Lama Semarang ini Adalah sebuah kawasan yang banyak banget bisa kita temuin bangunan yang dulu pernah ramai Dan menjadi pusat ekonomi di Semarang Waduh, kita lagi ekspor Kota Semarang Tapi sayang yang pentingin juga Tapi Kita masih bisa lanjut ekspor Seperti sini bro Kita masuk yuk Yoi, kita masuk Lanjut bro My trip Baik, thank you Kita masuk Kota City Semarang Begitu kita masuk Kita udah bisa lihat nih Gambar-gambar artistik Yang bisa kita gunakan untuk spot foto-foto unik Kayak gini Nah, kalau ini yang kebalik siapa ya? Hah? Kebanjiran? Kebanjiran? Bantuin! Museum ini banyak dikenal masyarakat Semarang dengan nama Oma Kuali Atau dalam bahasa Indonesia berarti rumah terbalik Kalo kalian kesini Kayaknya bakal pengen keliling-keliling terus kayak gini nih guys Banyak banget fitur 3D yang disiapin Mulai dari ruang tamu kamar tidur Hingga dapur Dan kayak tempat kita berpose saat ini Wah, ternyata kita gak ada di atas lemari guys Tapi memang ya, kayak tempat-tempat kayak gini tuh memang momennya lo harus pake imajinasi lo dengan kreativitas Jadi nih, satu tempat kayak gini aja nih di dapur lo harus bisa explore Cari-cari kayak apa yang bisa lo balik tuh dapetin foto Jadi memang nih, lo gak usah harus ke tempat yang jauh-jauh Bisa dapetin foto disini aja Lanjut lagi My trip My adventure Di museum ini kita juga dimanjakan dengan gambar-gambar 3 dimensi yang seolah-olah nyata guys Ini memang pas banget nih buat alternatif liburan kalian di kota lama Semarang Kamu itu jangan bohong lagi Jangan bohong kamu Jangan bohong Aduh, gak bohong Bohong Akan lucu kan gimmicknya Masih ada banyak lagi nih, seru banget disini Memang nih, jadi kalo kalian nih main-main ke Semarang bisa nih jadiin salah satu bucket list kalo main kesini nih Setuju bro? Ya setuju banget Harus ke Old City Harus ke Old City ngeliat nih museum yang kita kayak gini Oke, ikuti perjalanan kami di My Trip My Adventure Keseruan kami di Old City 3D Art Museum ini kayaknya jadi penutup adventure kita di Jawa Tengah Tapi tenang aja guys, besok My Trip My Adventure akan mengajak kalian buat adventure ke Lombok, Nusa Tenggara Barat Menikmati putihnya pasir pantai yang membentang dan hamparan lauk yang memancakkan mata Dan perjalanan ekstrim yang pastinya menunggu kita di depan untuk kita lalui Selain keindahan alamnya, pulau ini juga memiliki adat yang sangat istimewa Dan Pulau Lombok ini memberikan keindahannya untuk kita eksplor guys Besama gue JPL Justice Gue Bebi Jovanka This is My Trip My Adventure